Pemirsa banjir merendam lima desa di Kecamatan Patia di Kabupaten Padegelang, Banten. Akibatnya pemirsa selain merendam perumahan warga, banjir juga merendam ruas jalan antar desa dan melumpuhkan transportasi desa. Banjir mengenangi wilayah di Kecamatan Patia, Kabupaten Padegelang, Provinsi Banten. Setidaknya lima desa terendam dan banjir juga merendam sejumlah ruas jalan antar desa. Akibatnya transportasi antar desa lumpuh total. Warga yang hendak melakukan perjalanan harus menggunakan perahu atau menaikkan sepeda motor mereka dengan rakit yang terbuat dari batang pohon pisang. Sementara sejumlah kendaraan nekat menerobos genangan banjir yang mencapai hampir satu meter. Banjir yang terjadi kali ini akibat luapan Sungai Cilemer yang melewati Kecamatan Patia. Ini banjir waktu kapan sih? Dari mulai pagi, mas pagi sudah datang saya kena hujan sehari semalam. Luapnya dari sekali Cilemer di Surihani. Kami menurunkan tim di sementara di desa Ciawi bersama peralatan diantaranya adalah perahu, perahu karet. Desa Ciawi yang di belakang desa Ciawi itu ada desa Idaman, terus kemudian Simoyan, dan kesanannya lagi desa Pasir Gadu. Petugas gabungan dari PPBD mengerahkan perahu karet dan fiber untuk melakukan evakuasi korban banjir dan juga menyeberangkan warga yang akan melintas ke kawasan yang terendam banjir. Menurut warga di wilayah itu banjir kerap terjadi saat musim penghujan yang menyebabkan Sungai Cilemer meluap. Dari Pandai Gelang, Banten, Iskandar Rasution, Ainews melaporkan. Dunia menghadapi kerusakan lingkungan akibat pencemaran pembangunan berkelanjutan yang dikaitkan dengan transisi energi dan ekonomi hijau yang melibatkan teknologi baru dan partisipasi masyarakat diharapkan menjadi solusi. Semua dilakukan untuk membuat hidup yang berkualitas dan memperpanjang harapan hidup manusianya. Dan berikut laporan David Silahoy dan Oki Mahendra dari Singapura. Semua dilakukan dari kita menghindari berbincang tentang kematian, sakit penyakit, dan juga penderitaan. Karena semua tidak ingin mengalaminya. Tetapi suatu hari nanti semua akan mengalaminya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita harus memperpanjang umur hidup kita dan juga menjaga kesehatan kita untuk mencapainya. Bagaimana caranya? Dan siapa saja yang bertanggung jawab di dalam hal ini? Pencemaran lingkungan akibat dari aktivitas manusia yang berlebihan telah membuat persoalan besar dalam kehidupan umat manusia. Belum lagi polusi udara dari limbah kimia pabrik yang merusak tanah, plastik dan sterofoam, pembakaran sampah, cemaran partikel di bawah 2,5 mikron yang rata-rata mencapai 18,8 mikron kubik dapat merusak kesehatan. Menurut laporan Air Quality Life Index Universitas Chicago pada 29 Agustus 2023, polusi menyebabkan penduduk bumi kehilangan 2,3 tahun harapan hidupnya. Berdasarkan data PBB dalam World Population Prospects, The 2022 Revision, median angka harapan hidup manusia Indonesia saat ini berada pada rentang 68,25 tahun. Ini menempatkan Indonesia di posisi ke-10 Asia Tenggara dan 150 di dunia. Angka yang sangat rendah. Sementara angka harapan hidup tertinggi di Asia Tenggara diduduki Singapura di angka 84,13 tahun. Lalu apa yang membuat Singapura dapat mencapai angka tersebut? Padahal negara tersebut bisa dikatakan hutan beton. Dalam penelusuran saya ada beberapa faktor. Yang pertama, Singapura telah menerapkan gaya hidup orang-orang yang tinggal di zona biru, yang oleh Quest Network dikatakan sebagai kota desa dengan penduduk yang umurnya lebih panjang dan lebih sehat, berumur 95 hingga 105 tahun. Seperti di Sardinia, Italia, Okinawa, Jepang, Icaria, Yunani. Penduduk yang tinggal di zona biru memiliki gaya hidup yang mirip, yaitu mereka hidup dekat dengan keluarga, tidak merokok, makan sayur-mayur, dan polongan. Dan salah satu faktor yang penting adalah warga dari berbagai usia aktif bersosialisasi dan terintegrasi dalam komunitas mereka. Seperti yang dilakukan warga di wilayah Tempani, Singapura, pemerintah membangun sebuah community hub tempat warga bisa beraktifitas bersama. Warga lansia menghabiskan waktu berolahraga sepanjang sore, dan juga menikmati hiburan menonton film bersama. Lalu yang menjadi persoalan adalah bagaimana menata kota yang sudah dihuni warganya agar sesuai dengan arah pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, saya menemui seorang pakar penataan urban dan budaya, asisten profesor ilmu perkotaan dari Singapura Management University, Aidan Wong. Profesor Aidan, apa prinsip yang paling utama untuk melakukan pembangunan perkotaan yang sustainable? You know, the way that planning in Singapore emerges and the way that our city comes around is really looking at the needs of today, but having our eye focused also into the future. 15, 20 years into the future, what do we want our city to be like? Bagaimana peran pemerintah untuk mengeksekusi kebijakannya? To execute the policy, how? It takes a lot of planning, a lot of careful consideration, but also it's about dialogue with people. What we need to remember is that spaces in the city cannot be planned for people, it must be planned with people. You must be working alongside the communities who inhabit, who live in the areas, so that they can have a voice and also a stake in the outcomes which we see in these cities. Pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, yang berpihak pada rakyat memang tidak mudah dan memerlukan dana yang sangat besar. Tetapi dengan keinginan baik atau kehendak baik dari para pembuat kebijakan-kebijakan dan juga para pelaksananya tentunya, itu akan membuat kota di Indonesia, baik Jakarta maupun IKN Kota Baru akan jadi seperti apa yang divisikan atau yang dicita-citakan. David Silahoy dan Oki Mahendra, INews Melaporkan.